ini dia bolu macan bolu macan ini berasal dari bangka disebut bolu macan karena coraknya itu ada loreng-lorengnya jadi dia loreng-loreng seperti macan ya makanya ambil sebut bolu macan sekarang kita cicip ya rasanya ya enak jumpa lagi bersama saya meligu kali ini kita akan membuat bolu macan bahan yang dibutuhkan adalah 10 kuning telur dan 10 putih telur 400 gram margarin 300 gram gula pasir 250 gram tepung terigu protein sedang dan 5 sendok makan coklat bubuk cara membuatnya pertama-tama kita mixer mentega ini dengan gula pasir kita masukkan gulanya lalu kita mixer kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai gulanya merata setelah rata lalu kita masukkan kuning telur satu persatu sampai semuanya habis dan tercampur secara rata lalu kita masukkan tepung terigunya kita ayak ya agar tepungnya tidak menggerindil lalu kita aduk dulu baru nanti kita masukkan lagi terigu yang diayak tadi kita ayak lagi terigunya ini yang menggerindil ini tidak usah kita ambil lalu kita aduk rata kembali setelah kecampur rata lalu kita sisihkan lalu kita mixer putih telur tadi setelah mengendang lalu kita matikan pastikan putih telurnya membentuk randuk seperti ini ya lalu kita ambil adonan kuning telur tadi lalu kita campurkan adonan putih telur ini sedikit demi sedikit lalu kita aduk lalu kita aduk dengan teknik melipat sampai semua adonannya tercampur rata setelah rata lalu kita campurkan coklat bubuknya dan tambahkan adonan tadi dan warna coklat ini akan memberi corak lalu kita aduk lalu kita aduk aduk sampai semua adonannya tercampur setelah tercampur rata setelah begini lalu kita masukkan adonan coklat ini ke kantong fitting bag lalu ujungnya kita ikat lalu kita siapkan loyang yang sudah diolesi margarin ukuran 20x20 adonan kita masukkan sebagian dulu lalu kita ratakan lalu atasnya kita beri corak coklat sehingga menyerupai macan yang coraknya loreng-loreng lalu kita tuangi lagi adonan untuk menutupi loreng-loreng tadi lalu kita ratakan lalu kita tambahkan lagi coklatnya di atas loreng-loreng yang kita buat tadi lalu kita tambah lagi adonan di atasnya lalu kita ratakan lagi lalu kita hentakkan untuk meratakan dan mengeluarkan angin yang terperangkap kita panggang selama 45 menit dengan suhu 180 derajat kita lihat ini bolunya sudah jadi ntar lagi ya kita potong ya nah bolunya sudah kita balik ya sudah kita lepaskan dari loyangnya sekarang kita potong ya untuk lihat di dalamnya kita potong ya 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 ini jadi dia loreng-loreng seperti macan ya makanya dia disebut bolu macan sekarang kita cicip ya rasanya ya bagi yang tidak suka bolu ketika makan bolu macan ini pasti mereka langsung suka selamat mencoba semoga bermanfaat ya 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 ya